Ada kucing yang dipelihara di rumah dan juga ada kucing yang hidup liar di alam bebas Seperti diketahui, kucing menjadi salah satu hewan yang banyak dijadikan peliharaan karena tingkahnya yang mengemaskan Namun ternyata, menurut Islam dan juga perimbang Jawa, kucing memiliki rahasia daya gaib sebagai pembuah rezeki dan keberuntungan Walaupun menurut kebanyakan orang, kedatangan kucing liar di rumah dianggap mengganggu Berbeda dengan mitos-mitos hewan lain, jika di rumah kedatangan kucing liar ternyata membawa sebuah pesan yang baik bagi penghuninya Kucing merupakan salah satu hewan tidak najis Bahkan beberapa hadits menyebutkan, air bekas minum kucing juga tetap bisa digunakan untuk berwudu Seperti diriwayatkan hadits riwayat Tirmiji Kucing tidak najis, sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita Jadi apabila kucing tiba-tiba datang ke rumah, sebaiknya jangan diusir Karena membawa sebuah kebaikan Kucing akan datang ke rumah, menurut Islam menandakan kucing itu merasa aman dan nyaman Selanjutnya, kedatangan kucing liar ke rumah bisa menandakan membawa pesan tentang pentingnya berbagi rezeki Menurut salah satu hadits, Allah SWT akan memberikan rezeki dan pala yang berlipat bagi manusia yang menyayangi hewan, termasuk kucing Disini diartikan sebagai jika kita mau bersedekah atau kita diperintahkan untuk bersedekah Kedatangan sekor kucing kepada kita, entah kita sedang makan atau beraktivitas, pertanda kita harus bersedekah Dan memberikan sedikit rezeki kita kepada makhluk Tuhan yang lain Dengan cara memberi makan kucing tersebut, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk hidup Allah menghancurkan kepada manusia untuk selalu bersedekah, tidak hanya kepada makhluk hidup, tapi juga hewan Jika ada kucing liar masuk ke rumah, kemudian kita mengusir kucing tersebut berarti kita menolak rezeki yang akan datang Banyak yang bilang apabila menyakiti kucing akan bisa membawa karma buruk dalam kehidupan Bahkan dalam Islam, kucing merupakan hewan kesayangan nabi Alasan orang memelihara kucing pun bermacam-macam Ada yang memang suka dengan kucing menemani rasa sepi, hanya ikut tren maupun mencari keberuntungan Nah untuk alasan terakhir, mungkin belum banyak yang tahu Bahwa kucing dengan karakteristik tertentu diakini jadi pembawa rezeki bagi pemiliknya Bahkan sejak dulu kucing dipercaya bisa mendatangkan rezeki atau keberuntungan bagi pemiliknya Misalnya di sebuah novel terjemahan dari bahasa Jepang, Struggling Cat Chronicles Tokoh utama laki-lakinya menamai kucingnya dengan nama Nana Nana dalam bahasa Jepang adalah angka 7 Miyaki Sotoru, si tokoh utama berharap bahwa Nana ini bisa membawa keberuntungan Mengingat angka 7 dianggap membawa hoki di Jepang Ternyata bukan hanya Sotoru yang punya kepercayaan kayak gitu Di masyarakat sekitar kita juga ada yang memelihara kucing dengan karakteristik tertentu Dengan harapan hewan itu bisa menjadi pembawa keberuntungan dan rezeki buat pemiliknya Berikut ini ciri-cirinya dikutip dari berbagai sumber Yang pertama, kucing warna bulu putih dengan becak hitam Kucing dengan warna bulu putih dengan becak hitam di perut sebelah kanan Diakini bisa melancarkan rezeki Apalagi jika ia punya ekor yang cenderung pendek Jadi, mau kucing hitam dengan becak putih maupun kucing putih dengan becak hitam Semuanya dipercaya membawa keberuntungan Yang kedua, kucing bisu Kedengerannya mengenaskan Tapi kucing yang terakhir bisu diakini dapat membuat keinginan pemiliknya mudah terkabul Yang ketiga, kucing warna bulu putih dengan belang hitam Tidak cuma becak, kucing dengan belang di permukaan tubuh diakini akan membawa keberuntungan khususnya kebahagiaan Yang keempat, kucing warna bulu putih dengan garis hitam Kucing yang dinamakan jangka mengku ini punya karakteristik berwarna putih polos dengan garis hitam vertikal atau horizontal di bagian kepala dan dada Orang yang memelihara kucing ini diakini akan memiliki hidup yang tentram dan juga mulia Yang kelima, kucing warna bulu hitam dengan telapak kaki putih Apakah kamu pernah melihat kucing dengan bulu hitam polos tapi hanya bagian keempat telapak kakinya saja yang berbulu putih? Kucing seperti ini memang bisa dijadikan hiburan karena lucu dan terlihat seperti mengenakan kos kaki Selain itu, kucing ini juga dipercaya membawa berkah bagi pemiliknya melalui nasib baik dan hidup yang sejahtera Yang keenam, kucing dengan garis punggung sampai hidung Kucing dengan warna bulu apapun tapi yang mempunyai corak garis yang tidak terputus dari punggung sampai hidung termasuk langka Kucing jenis ini diakini adalah kucing pembawa rezeki Yang ketujuh, kucing yang punya tiga warna berbeda Kali koget atau yang disebut kucing belang tiga atau kucing telon atau kucing belacu atau bahkan samsek goyangi Kalau dalam bahasa Korea, memang kelihatan imut dan bukan rahasia umum Kalau kali koget dipercaya bisa mengantarkan rezeki untuk pemiliknya Kepercayaan ini bukan hanya ada di perimbauan Jawa tapi juga diakini di negeri Sakura Jepang Kalau di Indonesia, kali koget dipercaya bisa mendatangkan rezeki Sedangkan di Jepang dianggap mampu melindungi para nelayan dari badai dan hantu nenek moyang Yang kedelapan, berwarna hitam polos Kucing hitam rupanya tidak selalu dikaitkan dengan hal mistis Hewan kecil berwarna hitam polos dengan ekor panjang melingkar rupanya dapat mendatangkan keberuntungan Memelihara hewan berwarna hitam polos yang disebut dengan istilah kucing sele melingkar ini Diakini dapat membawa kesejahteraan bagi pemiliknya Yang kesembilan, kucing punya kepala dan telapak kaki putih polos Jika kamu punya kucing dengan ciri-ciri seperti ini, kamu adalah orang yang beruntung Karena ia termasuk golongan kucing kusumo wibowo Konon, jika memelihara kucing ini, maka rezeki akan selalu datang menghampiri Yang kesepuluh, kucing warna bulu hitam dengan bercak putih Kucing dengan warna bulu hitam dengan segumpal bercak putih di bagian perut sebelah kiri Disebut dengan nama kucing wulan tumanggal dalam perimbo Jawa Kabarnya, memelihara hewan ini akan membuat orang yang memilikinya Akan selamat hidupnya dan terpenuhi semua keinginannya Terima kasih telah menonton!